Perajuri TNI bernama Pratu F dilaporkan gugur setelah diserang kelompok kriminal bersanjata atau KKB dalam operasi pencarian pilot Susi Air, K. Philip Mark Midnes di Enduga, Papua, Pegunungan. Pratu F adalah korban kelima yang gugur dalam serangan yang terjadi Sabtu 15 April. Empat orang lainnya adalah Pratu Ibrahim, Pratu M. Arifin, Pratu Kurniawan, dan Prada Syukrah. Kapus PEN TNI Laksda Julius Wijojono menyatakan Pratu F ditemukan tak bernyawa dalam jurang sedalam 140 meter. Julius mengatakan proses evakuasi Pratu F dilengkapi perlengkapan khusus dengan bantuan helikopter. Di kedalaman 140 meter, tebingnya mengarah ke sungai. Tim gabungan yang lakukan evakuasi dengan heli dan perlengkapan khusus. Kata Kapus PEN TNI Laksda Julius Wijojono. Jenazah personel dari Satgas Yonif R321 garis miring GT Pratu F akan diterbangkan ke Magelang, Jawa Tengah, Senin 24 April. Jenazah almarhum Pratu F langsung dievakuasi ke Timikah. Selanjutnya dibawa ke RSUD untuk pemulasaran jenazah. Rencana, besok Senin 24 April jenazah akan diterbangkan ke kampung halamannya di Magelang. Kabin PENUM PUSPEN TNI Kolonel Sus Aidil. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono kembali menyampaikan ucapan duka yang mendalam atas gugurnya Pratu F. Almarhum gugur sebagai kusuma bangsa. Semoga Tuhan yang Maha Esa menerima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono. Panglima TNI Yudho Margono.